Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala 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 Sayyidina Muhammad amma ba'du Kitab Ihya Ulumuddin masih membahas tentang cara supaya sampai kepada derajat saumul khusus Sempurnanya saumul khusus ini jika memperhatikan enam perkara Yang pertama menjaga pandangan Menjaga pandangan dari segala yang tidak berguna Apalagi yang haram Yang kedua menjaga lisan dari segala yang tidak berguna Apalagi yang haram Rasulullah s.a.w. Innamassawmu junnatun Pastinya bahwa saum ini puasa itu adalah junnah perisai Adalah penghalang dari api nerak Daraka dari kemaksia Kemaksiatan Puasa yang sebenarnya Puasa yang sesungguhnya Akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat Asal puasanya yang sesungguhnya Orang kalau sudah puasanya betul-betul puasa Dia akan terjaga dari perbuatan maksiat Jadi maka ketika kita puasa Harus betul-betul memperhatikan Adaban di dalam puasa Agar puasa kita ini benar-benar menjadi penghalang kita Dari perbuatan maksiat Kartos Jadi kita ini harus berubah Harus ada bedanya Orang yang berpuasa dan orang yang tidak Berpuasa harus beda Sebelum datang Ramadan Bagaimana akhlak kita kurang baik Setelah keluar Ramadan Harus lebih Kenapa? Berkah puasa? Puasa Nah itu berarti bermasalah ke puasa Tapi ketika kita betul-betul puasa Dijaga matanya, telinganya, mulutnya, anggahotanya dari maksiat Maka puasa ini menjadi penghalang Menjadi benteng Setelah keluar dari Ramadan Dia bertambah takut untuk melakukan maksiat Ini berkah puasa Puasa yang betul-betul melaksanakan adab-adaban puasa Puasa Maka perhatikan puasa ini Betul-betul harus dijaga Ya apalagi sekarang tinggal berapa hari lagi kita Ya meninggalkan Ramadan Maka jaga betul-betul Matanya, telinganya, mulutnya Ya dan seluruh anggahotah badannya Dijaga dari perbuatan maksiat Kata Nabi SAW Innamassawmujunnatun Puasa ini adalah suatu perisai Ya Puasa yang sebenarnya Yang tidak disertai dengan perbuatan bohong Perbuatan yang dilarang oleh al Betul-betul dia puasanya itu bukan hanya puasa perutnya Matanya puasa dari melihat yang haram Mulutnya puasa dari berucap yang haram Telinganya berpuasa dari mendengarkan yang haram Tangannya, kakinya, hatinya, semuanya dijaga dari perbuatan yang haram Maka puasa tersebut akan menjadi bentengnya Ya dari perbuatan yang haram Jika salah seorang dari kalian berpuasa Jaga mulut Jangan berucap kotor-kotor Jadi harus beda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa Ya harus beda Gak boleh berucap-ucap yang kotor Yang keji, yang tidak baik, yang kasar Jangan Apalagi yang hak Haram Dan jangan melakukan Kelakuan kebodohan Jangan Jangan melakukan Kebodohan Mendolimi orang Ya jangan Wainimru'un kata lahu ausyatamu Kalau ada seseorang yang mengajak untuk berkelahi Kalau ada seseorang yang mencaci maki kepada orang yang berpuasa Ucapkan oleh orang yang berpuasa Mohon maaf Ini so'imun Aku sedang berpuasa Saking harus menjaganya Tong saruwa Ayo ngajak gelut kepuasa Dilawanan Ulah Ayo nyacat ke orang Mencaci maki kita Kelakuan kepuasa Kita caci maki juga Jangan Ucapkan Saya sedang berpu Artinya apa? Jaga kemuliaan puak Suasa Jangan sampai dirusak Dengan caci maki Jangan sampai ini puasa dirusak Dengan kedustaan Dengan perbuatan hak Haram Jaga Agar ini puasa Betul-betul menjadi benteng kita Dari perbuatan kemaksiatan Amin Ya Rabbal Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua Taufik Hidayah Kepada kita sekalian Untuk mencapai puasa khusus Allah sampaikan kita semua kepada derajat puasa khusus Allah sampaikan kita semua kepada derajat saumul khusus Amin Ya Rabbal Amin 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 Amin